Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Eki di live Instagram Pahlawan Music School Hari ini kita kedatangan Tamu istimewa, tamu jauh ya Tamu jauh banget Jauh banget Mas Alan Musfiah Musfiah bener ya mas ya? Musfiah bener Kalau bapakku Musfiah Kadang saya kira Musfiah Sebenarnya Musfiah Tau gak artinya? Apa artinya? Lemah lembut ya Oh gitu Sampai ya bang Jadi mas Alan ini adalah Yang seperti teman-teman mungkin Tau ya, seorang basis di genre musik Agak garang gitu ya Disco Jadi salah satu basis metal Yang saya juga tau dulu Saya sih taunya tuh Di Dead Squad ya mas ya Mungkin nanti kita bisa obrolin Lebih lanjut Gimana nih kabarnya mas? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya Sehat Gimana pandemi nih? Kegiatan apa? Pandemi kegiatannya beribadah Beribadah Oke, nanti kita abah juga nih Oke Saya bingung mau mulai dari mana nih Mungkin bisa diceritain mas Ini kan Masalah ini main bass nih Awalnya sebenarnya belajar musik tuh Gimana sih? Kenapa bass? Kenapa gak gitar Atau musik lain gitu? Jawabannya Jawaban umum kebanyakan basis kayaknya Ada Ada Jawaban umum ya? Ada Gak ada pilihan lain terjebak Gak ada pilihan lain Gimana tuh maksudnya? Jadi awalnya kalo mulai mengenal musik itu Ya secara serius ya Menuju serius lah Sebenarnya Sebenarnya Dari SMP Ketika pindah dari Aceh ke Surabaya Jawa Timur Oke Pada saat itu Surabaya kan jadi barometer Kota barometer musik rock Indonesia saat itu ya Terus dimana Yang namanya Gitar tuh kalo yang Karakternya distorsi itu udah jadi hal yang lumrah disana Hmm Iya Jadi Mau gak mau Kita sebagai Apa Warga Surabaya Sidoardyo sih dulu itu Sidoardyo Gak mau gak mau ya Temen-temen yang ngomongin Ya udah dengerin album Boomerang Udah dengerin Jamrut belum Akhirnya kita cari tau sendiri Gitu Gitu Tapi awalnya bukan dari bass dulu malah sebenarnya Dari drum Oh dari drum Hmm Jadi dulu ada band Antarsko Bukan antar Dalam satu sekolah Band sekolah itu Main drum dulu Musiknya pun bukan metal Lebih ke pang rock Oh pang rock dulu mainnya Pang rock Ya tipikal kayak No use for name No effects Rufio Kayak gitu Nah cuma kan pas waktu dulu main drum Kalo kita latihan di studio Mainnya full power kayak gitu kan Langganan banget yang namanya simbal kayak gini Oh pecah sih banget ya 5 cm 50 ribu Semuanya gitu ya Masih sempe ya waktu itu Sempe ya Akhirnya mikirnya Kayaknya gue harus Ganti instrumen ini Jadi sebabnya itu ya Sebabnya itu ya Melirik instrumen lain Nah kayaknya gitar cocok nih Soalnya ini Banyak kan pas waktu itu tempat Untuk menggali ilmunya gitu Cari pemain gitar gitu Nah main gitar juga Situ jago Yang sana jago Ini jago Kita kan kuncinya cuma E minor doang tuh Banyak dulu di Surabaya Rider-rider gitu ya Banyak Hampir banyak Ya hampir merata lah gitu Ya mau gak mau Karena gak ada pilihan Hampir bass Hmm gitu Meskipun setelah kita menekuni bass Ternyata pas waktu mau Niatan awal beli instrumen bass pertama kali Set mahal ya Mahal Ya lebih mahal Dari gitar gitu Gitu Itu awal pertama kali mulai main bass ya tuh Tapi belum ini ya Belum sampai ke extreme metal banget Enggak Mulai Mengenal Metal Semenjak awal masuk Awal-awal kuliah lah Awal-awal kuliah Mulai Ya mulai Ambil kelas Sama Mas Haryawan Mas Haryawan itu Dulu Gitarisnya Band Salah satu band rock legendaris Di Surabaya Red Spider Hmm Hmm Dari situ Awalnya sih ngambilnya kelas gitar Oh last-nya gitar ya Gitar gitu Cuma Berhubung diliat lah Kayaknya yang diliat Kebanyakan Ngambilnya Ritme lainnya nih Bukan Hehehe Udah melodi Kamu main bass aja deh Oh gitu ya Sampai sekarang Dih arahin gitu ya Berarti ya Terus secara influence juga Taunya musik-musik kayak Skultura Anthrax, Slayer Apalagi Testament Creator Itu dari dia juga Oh diracunin gitu ya Diracunin Waduh Dengerin ini Oh ini Kan Kebayang kan Pas waktu Apa namanya tuh Pertama kali Mulai Rise Skultura Rise Album Rise juga Bawa kasetnya ke rumah Dengerin di rumah Di luar keluarga Itu Kebayang kan Di luar keluarga Hehehe 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 Waduh Waduh Cuma berhubung Apa ya Ada sesuatu Yang unik Yang dimainkannya Tidak pada umumnya gitu Baik dari kanannya Atau tangan kirinya gitu Akhirnya itu yang bikin tertarik Bahkan sampai sekarang Itu jadi andaran ya Itu akhirnya Yang mulainya terjerumus Akhirnya yaudah Diseriusin Hehehe Udah nyemplung akhirnya Lanjut le Berarti Awalnya metal pun juga dari situ Berarti ya Awalnya dari situ Mulai Bukan Bukan ekstrim metal sih Lebih ke Metal-metal umum lah Trash metal Trash metal Ya Mulai kuliah Gabung sama band Yang lebih Pro Hitungannya Terus ketemu banyak orang Akhirnya Masuk banyak Influence lagi Tukeran kaset Tip Tau deh Yang namanya sabuknya Dengan jatuh flash Take rapid board Yang kalo di Kaos nih Kelusannya berakar-rakar gitu Oh iya Tajum-tajum Itu ranah lebih Extreme Daripada sebelumnya Waduh Waduh Berarti awalnya Karena Apa namanya ya Apa yang Gimana tadi ya Dijebak Dijebak Karena pilihan lah Akhirnya diarahin sama guru gitar sendiri juga ya Akhirnya ya Udah lah coba Fokusin disini ya Nah Jadi pesannya nih Norut sama gurunya Gimana 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 Gitu Berarti awalnya MiliBass itu Akhirnya terjun ke Metal Nah Terus sekarang nih Kan Kayak saya tadi bilang Mas Alan itu saya tahu Itu Basisnya Dead Squad ya Nah kalo sekarang nih bandnya Apa nih Sekarang Hanya tergabung di satu band aja Band Band Metal Hellclass Hellclass Sebenernya awalnya dulu di Hellclass dulu Baru ditarik ke Dead Squad Oh Oh Hellclass dulu Jadi Gimana tuh Ceritanya itu ya Ini kalo di ceritanya Runutannya tuh Agak panjang nih Dulu jaman di Surabaya dulu ya Iya Gabung sama Satu band Extreme Metal disana itu Pertama kali mulai ngenal Extreme Metal tuh bandnya Brutal Torture Jagal Jagal Itu Surabaya masuk ke Head Stroke Band yang sudah masuk ke label ya Meskipun independent Itu dari Kediri bandnya Jadi kalo ngeband tuh Surabaya Kediri Surabaya Kediri Lumayan Lalu Ditarik sama band Jakarta Funeral Inception Hmm Jadi Kalo Magung Bolak balik tuh Surabaya Jakarta Surabaya Jakarta Oh bolak balik? Belum Oke Oh iya iya Meskipun pulang-pulang bawa Rinso Udah seneng gitu Oke Oke Sampai akhirnya Pindah ke Jakarta Hmm Ketemu lagi sama band Carnivore Hmm Nah Carnivore ini Gitarisnya Aryo Aryo Nubroho Aryo ini Juga punya band Selain Carnivore Hellcrush Oh gitu Jadi sewaktu penggarapan Hellcrush EP pertama itu Di album pertama Dosa Basisnya hilang Si Mas Bonny Mas Bonny ini Kebetulan Dia Masuk di band Hellcrush Dan Dead Squad juga Oh gitu Oke 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 Akhirnya Sewaktu dia hilang dari Hellcrush Aku bantuin Untuk ngisi di Hellcrush Sampai Ngarep album baru Kala Maut Itu 2016 2016 Lalu Lalu Ditarik ke DS Karena Bonnie hilang juga Disitu Oh gitu ya Jadi gantiin Mas Bonny terus ya Iya Kan Kebetulan juga Dramernya Hellcrush sama Dead Squad sama Terus Oh iya Gue punya Ini nih punya basis nih Di Hellcrush Udah gue tarik aja Kayak gitulah Sampai Tahun 2017 Februari 2017 Ya Februari 2017 Itu di Dead Squad Akhirnya Milih untuk Balik ke rumah sendiri Di Hellcrush Oh gitu Jadi awalnya justru Hellcrush dulu ya Baru di Di apa Minta bantuan ke Dead Squad Akhirnya Sekarang fokus lagi Fokus di Hellcrush Nah itu Kalo boleh tau tuh Mas dulu di Dead Squad itu Apa Adicional kah Atau Udah jadi Personel tetap kah Gimana tuh Awalnya pas Adicional pasti Adicional ya Karena dikabarin Untuk Manggung pertama pun Itu seminggu sebelum Manggung Oh seminggu sebelum Manggung Sebelumnya tapi udah pernah denger Lagu Dead Squad Atau belajarin gitu Dengar doang Kan pada saat itu kan Dead Metal yang nerajai kan Jadi Jadi Kita yang main di Ranah Extreme Metal Pasti mau gak mau Tau gitu Oh gitu Dengar doang Tapi budi tuh Disuruh Ntar minggu depan Main ya List lagunya ini Udah pernah ngulik kan? Belum Nah itu gimana tuh akhirnya Mati-matian udah gitu ya Ngulik Latihan cuma sekali gitu Latihan itu hari Sabtu Manggungnya hari Minggu Waduh Kokil juga itu Aduh Aduh Itu tuh Mulai Apa namanya Ya enaknya sih ya Dari Kalo Dead Squad itu kan Kebanyakan mainnya Explore Notasi ya Tune ya Suara gitar 1 Gitar 2 Dipecah kan Iya iya bener Kebetulan Karena nguliknya itu dari ampli Bas Colokin kabel aux nya Kan keluarnya mono Yang kedengaran kan 1 gitar doang tuh Itu membantu banget Oh gitu Oh iya jadi gak ke pengaruh ini ya Jadi gak ke pengaruh suara 2 nya Ikutin aja Hahaha Oke 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 Waduh Berarti jadi awalnya adisional Terus mungkin Apa jadi personil tetap lah Personil tetap setelah setahun setelah Setelah main dari awal itu Sampai ke penggarapan album ketiga The Squad The 2 Tyrannation Oh sempat Berarti di album sempat Sempat nulis juga disitu Oh gitu Setelah album rilis gak lama Akhirnya ngutusin balik ke rumah sendiri Kayak gitu Oh gitu Nah itu Itu temen saya ada yang Ngetik pertanyaan juga tuh Dia sama su Hehehe Mas saya taunya mas Alan tuh Basisnya The Squad Nah dia Kok sekarang di Hellcrust gitu kan Kan mungkin dia juga gak tau Ternyata awalnya Hellcrust ya Itu awalnya Akhirnya ngutusin Udah Hellcrust aja deh Itu gimana tuh mas Kenapa tuh Dilemanya gini kayak Hmm Kita ngerilis album Si Hellcrust ya Hmm Album Kala Maut Album keduanya Hellcrust Tahun 2016 Hmm Ya 2016 Belum banyak promo panjang nih Untuk album kedua itu Gak lama setelah itu The Squad keluar albumnya Tyrannation Oh gitu Terus kita harus menjalani Rangkaian tour Manggung off air Promo Akhirnya si album Si Hellcrust ini kan Terbengkalai Udah gak kepegang Iya Padahal kita sendiri ngerasa Gila nih lagunya disini Mataranya bagus-bagus Sayang banget Kalo Udah bicik mati-matinya gitu Iya Belum gontok-gontokan sama player Begadang Iya Iya Sampai akhirnya Kita udah di dalam tahap Kita gak bisa nih Biarin rumah kita sendiri Terbengkalai gitu Akhirnya Aku berdua sama drummer ku Mutusin Yaudah lah Aku lebih milih untuk balik ke rumah sendiri Gitu Karena disitu ya Nyeti diri musik yang benar-benar kita buat Ya itu disitu Hmm Bukan Bukan yang di sebelumnya Bukan yang di sesudahnya itu Enggak Iya Meskipun yang di sesudahnya itu Ya bagus sih memang Cuma kan ada pilihan Lebih milih Musik yang Kamu suka denger Atau kamu suka denger Dan mainkan juga Gitu Oh oke Suka denger Kalo aku pribadi Ya di Hell Classic itu sendiri Gitu Suka maininnya Dengernya juga suka gitu Oke Kan ada yang sebatas Ada yang ngeraja deh Mau ngulik Ah capek banget Hahaha Agak kuat kan Hahaha Oke oke Hahaha 1000 note per second Hahaha Berarti alasannya itu ya Karena Emang ya mau fokus Di rumah sendiri Benahin ya Di ini lagi Gitu Oke Ehm Berarti Kalau gak salah saya denger Mau rilis Album baru ya Album ke 3 Album ke 3 ya Harusnya sih rilisnya itu 19 April kemarin Cuma Oh pas Pandemi Awalnya pas kita publish belum ada tuh Eh pandemi udah ada Cuma belum ada PSBB itu ya Tetapan PSBB itu belum ada Ah 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 Emang pas waktu Berapa ya Tiga hari sebelum Hari launching itu udah ditetapkan tuh PSBB diperlakukan di Jakarta Bagi tempat Bagi tempat atau penjelenggara Acara yang melanggar Dikenakan denda Sekian lah Kita mikir Launching belum Udah bayar Hahaha Wah keluar dulu Waduh Akhirnya kita mutusin bersama Udah lah Kita mundur dulu untuk launchingnya Untuk rilisnya juga Ehm Tapi kan Gak bisa kita tahan ya Ehm Harus ini materi album ini Udah Udah siap recording Udah siap mixing Mastering Duplicating Harus kita rilis nih Masalah kita mau showcase nya kapan Itu nantilah Nah Karena Muncul kesepakatan ntar Tanggal 27 Juni Juni kan mulanya Iya Tanggal 27 Juni Hari Sabtu itu Itu baru kita rilis nanti Album ketiga Hellcrest Yang judulnya Sejawat Sejawat ya Berarti minggu depan ya Minggu depan Minggu depan Minggu depan Minggu depan Jadi ada live IG nya ntar Oh ada live IG nya Di Instagramnya Instagramnya Hellcrest sendiri Hellcrest Oke berarti teman-teman Kapan tangin ya 27 Juni ya 27 Juni Sabtu depan Pas minggu depan tuh Langsung bisa beli CD nya Bisa dengerin OCHan kita juga disana Berfaedah pokoknya Berarti launching nya CD nya Kalau di portal musik atau di Youtube Udah bisa di denger ya Mas Itu planning kita sih beberapa minggu setelah CD di rilis dulu Oh jadi rilis fisik dulu ya Jadi Kalau di Ranah Metal Kebanyakan sih Atau mungkin gak jadi metal Semuanya merasakan kayak gini Fisikal record unreal gitu Iya kan Jadi kita mau Apa namanya Ya meskipun sekarang dimudahkan Iya Tanpa kita perlu Beli releasean fisiknya Cuma kan ada euphoria sendiri Ketika kita ngeplay lagunya Sambil kita baca liriknya Baca thanks to nya Iya Momen-momen kayak gitu kan Euphoria nya Beda kan Iya bener-bener Ngetel di Spotify Atau streaming di Youtube Beda kan Bener-bener Terus Apa namanya Semacam kayak Apa ya Ada wujud fisiknya gitu Ada wujud fisiknya gitu Kita lulus SMA Apa SD nih Ada ijazahnya SMP ada ijazahnya Ngeluarin album Ada fisiknya Kayak gitu Kalau di sekarang kan Banyak kan Kayak Platform streaming Di awang-awang Di dalam endpoint Gaib Gaib Ya pokoknya ada aja gitu ya Ada Bisa dilihat aja Bisa dilihat Iya sih Rasanya lebih Gimana gitu ya Dulu saya juga sempet Ngerasain itu Jaman-jaman beli Kaset Tapi lebih banyak CD Dulu ya Di Distara Distara Terus Ada tempat yang legend Di Jakarta tuh Aquarius Aquarius Yang di Blok M Sudah tutup juga sih Iya sebenarnya udah Agak susah ya Itu Apa Kalau yang kita masuk tuh Ada Figura Foto Siapa? 19 jaman dulu Terus Siapa Artis-artis yang pernah berkunjung ke situ Oh gitu Ini tupak tuh kayak saksi sejarah juga Itu tutup banget ya tapi Tutup Aduh sayang banget Sayang Berarti Berarti Ini rilisnya 27 Juni CD-nya dulu nih ya Sudah bisa Oh iya belinya gimana mas? Belinya bisa lewat Amstreet Record Langsung ke Label rekaman kita Ke band-nya juga bisa Tinggal hubungin kontak person di bio-nya Hellcrest Official Atau langsung ke Amstreet Record Amstreet Record ya Oke Berarti teman-teman Yang mau Langsung dapet nih ya Berarti ini Udah Baru launching Pertama kali nih ya Pertama Kalau nanti di portal musik Mungkin orang-orang udah ada yang udah denger ya Jadi kita Kurang eksklusif gitu ya Iya Itu Nilai eksklusifitasnya tuh Betul Betul Iya Terus kita ada bukti fisiknya bisa foto gitu Mungkin Di tag Kalo di handphone kan Udah denger Hellcrest Ada di Di Kalau ini kan fisiknya ada Ada Albumnya gitu Wah Berarti 27G ini Catat ya Di Live Instagramnya ada nanti Dan perilisan CD-nya Berarti udah bisa di order hari itu ya Bisa Gitu ya Jadi ke Amstreet Record Atau ke Hellcrest Official Oke 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 Berarti tadi itu band-nya nih Udah nih Terus tadi pengalaman awal belajar musik Kecemplung di metal gimana Nah Kalo alatnya sendiri Mas Buat rekaman Atau yang sekarang dipake deh Utamanya tuh Bass-nya Ampli-nya tuh Apa aja tuh? Kalo bass Sekarang buat manggong itu pakenya Jackson Jackson Iya Karena keren aja sih Lancip Jacksonnya tipe apa Mas? CMG Concern CMG Concern CMG Concern Ya itu Empat string juga Itu langsung pake Kita Hellcrest ini dari rekaman Bahkan sebelum rekaman kemarin Dari single ring bakal layak itu Kita udah pake Udah di support sama PV Oh gitu Hellcrest ya Hellcrest Gitaris dan Gitar basisnya juga Berhubung drumnya Ga ada drum PV kan Iya 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 Oke Jadi berarti Ampli-nya Mas pake PV PV apa tuh tipe itu? PV Mini Mega Itu untuk Headnya Kalo si Gitarisnya Atau yang 6505 Plus Oh 6505 Plus Itu kita pake Passer Kaman kemarin Si Gitarisnya itu pake 6505 Plus Terus kabinetnya itu Todong kabinet 2x Di Kalo Gitar apa 2x12 sih 4x12 Ada juga sih Yang 12 ya Ya 2x12 Kalo Basnya Baru yang 4x10 4x10 Berarti todong ya Bukan Komben sih Komben 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 Jadi Ga anti sama Derek Ga ya Ga semuanya Derek Kan Ya tau lah Bedanya gimana Berarti tetep itu Gimana Rasanya beda ya Mereka ada rasanya Oke Oke Ibarat makan Piringnya Menunya di depan nih Apa Fisiknya di depan nih Tinggal Sama kita cuma Lihat Lihat buku katalog menu doang Gak enak nih Hahaha Iya Hahaha Ini soalnya perdebatan juga nih Direct Apa Todong Gak habis-habis Diperdebatkan Makanya kita komen Biar adil Biar ga adil Nggak biar ga diperdebatin juga Hahaha Derebatin yang lain Gak apa Hahaha Berarti untuk live tadi Jackson Apa tadi mas CMG Concert CMG Concert Kalo buat rekaman Sama atau Buat rekaman itu Explorer pertamanya itu ke Fender Stuhem Fender 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 Vintage banget anaknya Hahaha Fender apa? Fender Signature Series nya Stuhem Oh Signature Series Kecil itu gak kayak Fender Kayak gini? Enggak Dia mungkin karena made in Jepang ya Jadi secara playability nya lebih tipis Terus Apa Agak Short scale juga Sempat kesitu secara tune sih Enak Tapi akhirnya Lebih memilih ke apa Ke Ibanez ya Oh Karena kebiasaan Pas rekaman Kala Maut Pake Ibanez Death Squad album Jurya Nation rekamannya Pake Ibanez Udah terbiasa ya Akhirnya udah Sekarang pas penggarapan album Sejawat Pake Ibanez juga Ibanez SR1200 Hmm SR1200 Berarti pake Fender Berarti macem-macem juga ya Explore nya Kalo rekaman ya Ehm Bukan macem-macem Adanya itu Hahaha Goli kaget Hahaha Oke Berarti bass nya itu Kalo rekaman ya Ada beberapa tipe lah ya Itunya ya Kalo live Ada Si Jackson yang Jackson tadi itu Jackson tadi Terus ampli nya PV Mini Mini Mega Mini Mega Nah Kalo pedal Pake apa Mas Pedal Preamp pedal Itu Darkglass Sama Sense M Sense M Jadi sistem nya itu Dari bass Channel nya di split nih Wet sama dry nya Hmm Clean nya bass sendiri Yang gak di apa-apain Itu masuk Nah Terus waktu kita rekaman Dari yang clean nya bass satu lagi Setelah di split Masuk ke preamp 2 tadi Darkglass sama Sense M Masuk ke Ampli Hmm Baru masuk ke ini Satu track lagi yang baru Oh iya double berarti ya Clean sama Tiga berarti sama channel Todong nya Oh itu Oh kira ini tadi Dari ampli Todong bukan ya Enggak ada direct nya juga Oh iya 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 Oh iya 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 Pengennya sih pake, protes yang lain lagi Pakai ada dealnya sedih A fledger gitu mungkin Berarti pedalnya itu, aplinya dari PV, bassnya juga mudah Nah kalo senar atau mungkin pake pick gitu mas Senar apa gitu Senar itu kemaren pake yang Sebenernya gak ada perencanaan harus pake senar ini gak? Cuma pas waktu itu sempat ngomong ke teknisi yang nyariin senar buat bass gitu Cari senar yang paling gede deh, tapi yang senar 4, yang senar 5 ya Soalnya kalo senar 5, 125 nih paling atasnya Which is, dia standar note atasnya tuh B Sedangkan si Huckless ini mainnya di tune down ke C crash C crash Turun satu setengah B ke C crash kan itu Berarti lebih tinggi Kasian necknya dong Oh bisa bengkok ya Akhirnya, kemaren pas rekaman dapet solusinya itu Senar clear tone Ukuran atasnya 110 Ukuran bawahnya 50 150 Jadi kalo pas pengen tapping Maman udah tuh Iya tebel ya berarti ya Itu lebih tebel dari bass Dari ini lebih tebel Ini berapa di carry club Ini 100 kan? Bas 95 kali ini? Lumayan lumayan ini ya lah ya Nah soalnya apa ya Kalo kita Memaksain pake yang 100 Ketika di tune down ke C crash Terlalu ini kendor Ya soalnya tuningnya beda sih ya Ya lebih Mungkin kalo pas waktu mainnya bass line-bass line yang block standar gini nih Gak begitu berasa Cuma begitu kita udah main triplet Nah itu benturan antara string sama fretnya Itu malah ngotorin suara yang dihasilkan Oh gitu Terlalu nabrak-nabrak gitu senarnya Betul Mau kita tinggiin pun Nah ini gak dapet Untuk di C crash nya itu gak dapet Akhirnya ambil kesimpulan gak Udah lah pake senar 110 itu Itu mumpung ada aja Kalo misalnya gak ada ya Kalo misalnya gak ada ya Kita pake yang biasa aja 105 Itu kan lebih banyak kan di pasaran di toko ya Iya lebih Lebih gampang temuin ya Kalo gak ada juga Ya bentar aja rekaman ini Terlalu Lempel-lempel Berarti Ya harus dipikirin juga yang kayak gitu-gitu ya Karena metal pasti Dia drop D minimal ya Drop D drop C Drop C Drop C Kebanyakannya sih main ini ya Tone down ya Drop tadi tuh Untuk Ngejar low frekuensi masing-masing instrumen Karena gitarnya udah low nih Gitar satu gitar dua udah low Bass nya Low nya bass ini Jangan sampai di kalahin sama low nya si gitar Jadi tetep diporsi low nya si bass nya itu sebagai bottom musiknya itu Bener-bener Soalnya kan kalo di high class tuh kebanyakan teori song ratingnya gini Gitar satu gitar dua Ngambil harmonisnya nih suara satu suara dua Nah ini si bass nge-blocking Slow low nya gitar gitu Tetep harus Bottom nya disini Iya Dan Low frekuensi nya si bass Harus match sama kick nya si drum Itu yang udah diperhitungkan Iya bener-bener Jadi Bukan Kita harus Dominum As a personal gak Tapi kita berusaha Ngenakin Apa yang dihasilkan sama satu band ini suaranya Kedengeran Enak as a band Bukan as a player gitu Iya betul Biar Biar harmonis lah gitu ya Jadi masing-masing ada Porsi nya Biar Betul Kedengeran sama semua gitu ya Karena kan apa ya Pernah gak kalo misalnya terlalu Low pas waktu kita manggung Kita dengerin sendiri tadi Soal monitor Mas gua dimana ya Hilang sendiri gitu ya Hilang sendiri Gak ketunggeran ya Eh ini punya gitar Eh bukan Ternyata gue iya Oh iya gitu ya Jadi bingung ya Frekuensi nya mana Karena gitar nya juga low sih ya Makanya itu pentingnya sound check ya Iya bener-bener Aduh Berarti Nah kalo pick pake gak mas? Sumpet berusaha pake Dulu mengidolakan satu basis Basis Band Grandcore Ya Deadgrind sih Mystery Index Si Jason Etherton Ya soalnya Basis Vokalis juga Orang yang nyanyi ya Songwriter juga Yang frontman yang di Mystery Index Dia lah Cuma Kalo Kalo di Mystery Index kan banyak riff nya Sedangkan kalo di Hellcross kan banyak string skipping nya Jadi Kalo kita Ngakalin string skipping pake jari nih Tinggal Lompat jari aja Misalkan 3 kali di Senar 4 Terus 1 kali di Senar 3 Lompatnya jari ini Lebih Mudah daripada kita harus Mindain pick Oh iya Agak Iya 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 Berusaha Gak Agak susah ya Nah Kalo jari kan lebih luasa pasti ya Lebih luasa Bukan berarti Si Kalo penggunaan pick jelek Enggak Suara yang dihasilkan Antara dihasilkan pick ke senar itu lebih bright Iya Cuma karena teknis bermainnya Enggak kesitu Lebih dimudahkan pake jari Bagiannya jari aja Apalagi kan kalo part tapping tuh Kita main pake pick Pas tapping Sempen Sempen Jepit dimana Pake mulut Ribut ya Ntar giliran udah selesai part tapping nya Cariin mana Gitu Iya 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 bener 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 Berarti emang karena kebutuhan mainnya Tipe pemainannya Dih kerasnya begitu harus Jadi gak pake pick lah ya Sama sekali berarti ya Sama sekali gak pake pick Sama sekali Meskipun sampe sekarang nih Kelar main tuh banyak yang minta Bang Bagi picknya bang Hahaha Kenapa orang gak pake Hahaha Hahaha Berarti Kalo yang nonton liat keras nih Nanti-nanti Ya jangan minta pick orang gak ada Gitu Gitu Minta Minta nasi padang gitu Hahaha Oke Berarti pick yang pake Ikuran senaranya tadi udah Dapet Gitarnya Eh sorry Bass nya Ampli nya Pedal nya Oke Apalagi ya berarti ya Ehm Ih sambil makan gak ya Oh iya iya Ehm Apalagi ya berarti Ehm Mungkin Tidak udah Tidak udah Bing Mau nanya apa lagi Ehm Mungkin ini mas Kita buka nih pertanyaan lagi Ehm Apa namanya Mungkin bisa kasih Ini kan pahlaw musik kan Banyak nih temen-temen yang masih Di belajar murid-murid kita Ehm Apa namanya Mereka 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 Pasti ada kendala-kendalanya Terutama yang main bass nih Mungkin ada Ada Tips nih Mungkin terakhir nih ya Buah sambil nutup juga Tips Kira-kira buat temen-temen yang mau Belajar bass Atau main musik secara General ya gitu Kendala kalo main musik awal itu Kendalanya kendala niat biasanya gitu Tidak 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 Terus Kalo misalnya udah Kena pegel dikit Tidak 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 Umumnya gitu kan Problematika umum kan itu Iya Kalo Saranku sih Coba terus aja Gak apa Bahkan Dari apa yang kita coba Yang memang susah itu Ntar jadi kebiasaan sendiri Kaya Kaya dulu tuh Dulu kayak ngeliatin Ada projectnya Dream Theater setel lagi Tony Levin Basisnya Liquid Tension Experiment Dia main Chapman Stick tuh Ada 12 senar Dia mainnya gini Terus Ngeliatin Bisa gak ya gue main kayak dia Tapi di bass kayak gini Gitu Akhirnya nyoba Pola-pola arpegio standar biasa Akhirnya jadi ini Jadi kebiasaan Bahkan jadi kayak Apa ya Itu sesuatu yang harus Dimasukkan di setiap lagu Gak harus sih cuma Nah ketika ada part yang Memungkinkan untuk dimasukkan Udah kita keluarin ciri khas kita Oh ya ciri khas juga nih Ketika kita bermain sama band Atau sama siapapun gitu Mau instrumennya gak mesti bass di siapapun lah Mau gitar, drum Terutama yang di jajaran Terutama yang di jajaran rhythm section ini Berusaha gimana caranya supaya isiannya itu Mengenakan lagu gitu Mengenakan lagu Jadi jangan kita Menampakan diri as personal Enggak lebih Mikirnya gini mindsetnya Supaya band ini Satu band ini Apa yang dikeluarkan oleh Instrumen dalam satu band ini Enak semua Baik secara frekuensinya Baik secara Bass line yang diambil Enak semua dan benar-benar Ngeblend semuanya Nah terus satu lagi Untuk porsi latihan Kita tetap intense latihan Terus jangan lupa untuk Develop Apa ya ciri khas masing-masing ya Atau baik secara teknik Maupun dari personal brandingnya Jadi Gimana tuh maksudnya Jadi Ketika Orang butuh Contoh ya Ada satu band blues misalnya Butuh basis Untuk ngisi di mereka gitu Kemungkinan besar Mungkin gak aku yang main gitu Tapi bisa kan gitu Bisa sih ya Cuma secara feel Lebih banyak yang Lebih cocok untuk ngisi itu Contoh Mas Fajar di Nugroho Oh GBS Nah dia kan main sama GBS tuh Main blues Iya blues ya Padahal mas Fajar itu secara Teknik Dia main di metal bisa Dia pernah ngopor Apa tuh Band technical dead metal Alspire gitu Yang harusnya bassnya senar 6 Dia mainin di senar 4 itu bisa Cuma Orang Atau publik tuh Lebih taunya tuh Dia Bass player Agung Blue Shelter Atau session player di Mana Iwake Atau Agnes Monica gitu Karena apa ya Karena personal branding yang udah dibangun itu Iya Secara gak langsung Itu membentuk dia Karakter dia sampai sekarang Baik secara tampilan Secara permainannya Itu Kalau misalnya Apa ya Ibaratkan Ya kayak tadi tuh Kayak Pas waktu Kasusnya DS Cari personel gitu Lingkupnya pasti Situ-situ aja Siapa nih basis metal yang dilihat nih Iya Sama juga Dengan kejadiannya Si DS dapet basis sekarang nih Si Welby Welby itu Penggantiku jaman di Carnivore dulu Sebelum ke Hellcras ya Sebelum ke Hellcras ya Oh gitu Circle nya itu itu aja Iya 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 bener-bener Padahal Welby main bluesnya jago Eh main jazznya jago Oh gitu Jago banget Cuma Karena dia sudah membentuk Dia itu sebagai Extreme metal bass player gitu Punya orang Bakal butuh dia Ketika Dia Menuntut dia harus bermain di ranah itu Iya Image nya udah begitu soalnya ya Betul Itu yang harus dikembangkan Skill Personal brandingnya Dan Jangan egois Harus enak secara band Bukan secara personal Iya Berarti kalau mau masukin teknik ya Kita slipkan di Satat yang tepat gitu ya Betul Numpas vocal lagi nyanyi Nampas vocal lagi nyanyi Nampas vocal lagi nyanyi Ini marah yang nyanyi sih sebenernya Arawak itu pilihannya di sini Wah pekatnya tuh Oke waduh Jadi Aduh banyak banget nih Ini Apa Manfaat Yang saya dapet juga nih Terutama nih Buat temen-temen juga tadi Tips nya Jadi selain skill Sama Continue sih ya konsisten latihannya stiqoma susah stiqoma jadi harus konsisten stiqoma itu latih skillnya sama branding kita jati dirinya jati dirinya ke arah mana walaupun jangan menutup, ah gue menbrush doang berarti gak dipelajarin jangan gitu juga kalau kata guruku dulu tuh tekniknya gini pakai prinsip ATM ambil tiru modif ambil tiru modif anggaplah kamu mau belajar main tapping bisa ngeliat ke siapa basis yang dominan bermain tapping, Bilisehan tapi secara gak langsung mau ngisi permainan triplet slab gitu kita ambil di Victor Wooten jadi kita combine aja jadi kebiasaan Victor Wooten dalam slab kita combine dengan kebiasaannya kita belisehan gitu kita pelajarin terus jadi teknik yang kita kembangkan sendiri nah itu salah satunya itu kan jadi ciri khas kita sendiri nanti oh iya iya bener jadi 2 idolat kita atau bisa lebih banyak lagi ya jadi kita gabungin kita modif jadi ciri khas kita sendiri itu apa ya fase proses ya tuh kayaknya jadi gak bisa langsung wah gue besok harus jadi kayak dan yang gak bisa hahaha jadi harus continue latihannya juga ya harus continue belum lagi kalo di extreme metal ya continue itu penting ya karena banyak ngelatih apa endurance ya iya ini kalo pengalamanku nih kenapa musiknya dibilang metal kalau banyak jari ini dipake hahaha gini 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 karena nya juga ya gak cuma ini aja ya ini lah oke wah udah banyak banget kita obrokin dari awal main musik alatnya pakenya apa aja dan mungkin kita ingetin sekali lagi saya jadi lebih lupa rilis Hellcrust ya minggu depan 27 Sabtu 27 Juni nanti tungguin live IG nya kalau sempat ya sore ya kalian udah maghrib nih terus udah isa udah gak ada beban kan udah bikin indomie, bikin kopi nontonin tuh live IG nya oke berarti CD nya juga udah bisa di order dari sekarang ya buat temen-temen yang masih muda nih yang mungkin bisa ngerasain juga jaman-jaman kita wah berulis nih CD nya nih fisiknya nih bukan gaib nanti gaibnya tapi ada ya jadi bagi yang makhluk-makhluk ekosistem gaib ada, bakal 5 gen juga tapi lebih eksklusif kan kalau dari awal rilis ini kita udah denger duluan kan ya tergantung sih Ki ini pahlawan musik kebanyakan makhluk gaib atau kayaknya banyak juga sejaman now ini sih oke deh pasangan sukses buat band nya buat Hellfest, buat album nya nanti saya mau coba dengerin juga terima kasih mudahan sih bisa kesampaian beli CD nya ya jadi gak dengerin dari gaib langsung duluan dengerin oke temen-temen terimakasih udah nonton Instagram Pahlawan Musik ini bisa ditonton ulang nanti di IGTV ya jadi buat temen-temen yang belum gabung di Instagram bisa liat lagi Pahlawan Musik School ya Pahlawan Musik School gitu ya sekarang lagi terimakasih Mas Alan udah nyebutin sama Ki wah sibuk banget nih jadi susah juga nih hari waktunya jauh jauh RT1 ke RT? beda RT ya RT1 ke RT berapa? RT15 jauh kan RW nya beda juga RW nya beda RW7 RW6 iya iya beda itu udah jauh banget lah pokoknya sekitar 2 meter ok guys temen-temen terima kasih udah nonton Instagram Pahlawan Musik terima kasih juga buat teman-teman sampai jumpa di live Instagram Pahlawan Musik selanjutnya Pahlawan Musik